Menanggapi putusan oleh Majulis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jambi, perkara gugatan hubungan industrial dengan penggugat Husin Gideon melawan PT Hutan Alam Lestari pada selasa 10 Oktober 2022. Kuasa hukum penggugat ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan Majulis Hakim di PHI Jambi, Husin selaku penggugat melalui kuasa hukumnya. Mengajukan kasasi terkait pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT Hutan Alam Lestari. Rizky Leonanto, selaku kuasa hukum penggugat mengatakan mendapatkan kuasa dari penggugat nomor 14 untuk mengajukan kasasi. Untuk itu dirinya berharap Hakim di Mahkamah Agung dapat menganalisa permasalahan yang dihadapi kliennya secara objektif. Sehingga didapatkan keadilan bagi kliennya Husin Gideon, penggugat berkara nomor 14. Kami dari kuasa hukum penggugat nomor 14 mendapatkan kuasa lagi untuk mengajukan kasasi. Seperti itu. Semoga dalam proses kasasi ini, Hakim-Hakim di Mahkamah Agung dapat lebih secara objektif untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada untuk penggugat nomor 14. Sebelumnya, dalam putusan terkait eksepsi, Majelis Hakim diketuai Romi Sinatria menolak seluruh eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dalam omar putusan menyatakan hubungan penggugat dan PT HAL terputus pada Agustus 2011, menghukum tergugat membayar hak penggugat sebesar Rp1.028.000. Iqbal Cek TV melaporkan